Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat jumpa lagi dengan channel saya Hasan LBF ya buat para sahabat hobi pencipta robot Indonesia hari ini saya akan membuka tiga blodok ya jadi kita mau cek blodok karena seharusnya ini sudah pada menetas ya kita akan lihat pertama biola ewing green strip evosible blue dengan betinanya biola pbpo terus pasang blodok kedua biola pblu dengan biola pastel blue dan yang blodok ketiga itu adalah pasangan pb ewing split pb ewing blue ya biosf dengan debu ya jadi kandangnya ini nomor satu ya kita nomor satu terus kandang nomor dua ini ini di kandang nomor tiga ini ya Oke kita lihat ya hari ini ini pasangan dari biola ewing green split possible blue dengan betinanya biola pbpo keminggu kemarin sudah mengeram 4 telur dan seharusnya sih sudah ada yang menetas ya mudah-mudahan ini menetas ya kita lihat Oke ini kita bisa pelan-pelan aja ya Nah kita ini kuncinya terlihat saya nyalakan buka ya kita buka tuh indukannya ya Nah tuh indukannya telurnya berapa sih uh anakannya anakannya ternyata itu ada ya ya udah empat ya ya tuh tuh ada empat ada yang masih kecil ya itu tuh tuh ya Oke kita tutup lagi ya Nah kalau yang ini dari pasangan biola pb blue dengan biola pasel blue telurnya sebenarnya lima cuman karena suka jadinya tiga ekor jadi yang dua ekor saya titipkan ke pasangan yang lainnya Nah kita kita lihat ya apakah sudah ada yang menetas sebelum lihat ya lihat 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 kita lihat 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 yang sebelum ya Nah tuh lihat lihat ada yang menetas ya berapa yang menetasnya ada yang menetas ya ada yang menetas sudah ya itu menetas ada tiga berarti telurnya jadi semua nih yang dua saya titipkan ya nah itu tiga tuh ya mudah-mudahan ada Biola PB Ewing hari ini untuk produksi yang sekarang ini eh Biola PB ya karena kemarin cuma ada Biola Blue oke kita tarik lagi ya supaya tidak keganggu kita tutup lagi tutup lagi ya tuh induknya nah itu induknya tuh eh jantannya ya kita matiin dulu tutup ya ini adalah pasangan PBE Ewing split blue PBE Ewing blue POSF dengan blue nah tadi yang pasangan tadi yang eh pas Biola PB Blue dengan Biola Pasebue itu telurnya kan ada lima nah yang dua dititipin ke sini nih kita lihat ya udah natus atau belum oke kita buka kita buka kita lihat kita lihat kita nyalakan dulu itu dia ya tuh ya ternyata aduh ditutupin dia kelihatan kenapa sih isinya coba saya coba kotak-kotak dulu ya pakai ini pakai center oh iya itu tuh oh ternyata masih ada sisa dua telur tuh ya masih ada sisa dua telur tuh kelihatannya belum ya ini sebenarnya lima punyanya dianya sendiri itu ada lima saya tuker dua dari atas nah ini kita mau cek apakah sudah ini atau belum ya coba kita lihat ya gitu tuh ya ini masih kelihatan masih ada dua telurnya yang belum ini ya jadi mungkin tiga tuh yang sudah oke kita tutup lagi aja ya nanti kita cek tadi kita lihat ya kita tetap kita lihat tapi sebelum kita melanjutkan diskusinya ya apa melanjutkan pembahasannya yang menutup dari video saya ini jangan lupa like subscribe jangan lupa juga komen jangan lupa juga tombol loncengnya supaya mendapatkan update video saya terbaru dan kalau sangat bermanfaat silahkan di share ya nah jadi kesimpulannya gelodok pertama dari pasangan biola ewing green possible blue dengan biola PBBO itu sudah menetas semua jadi dari 4 telur ini produksi perdana dimana usianya masih pada muda jadi artinya biola jantannya masih usia 5 bulan lebih ya nah terus yang gelodok kedua itu pasangan biola PBBO dengan biola pastel blue nah ini juga sebenarnya telurnya ada 5 ya tapi karena pengalaman produksi 2 kemarin ternyata menetas semua tapi tidak bisa diurus sama indukannya dengan apa indukannya jadi yang hidup cuman 3 makanya yang 2 kita over ke pasangan ketiga nah jadi tadi kita lihat ya pasangan yang kedua ini ternyata telur 3 nya menetas juga nah yang pasangan PBBO yang ketiga itu PBBO dengan debu itu sebenarnya telurnya ada 5 nah tapi karena yang 2 ditukar dengan kenapa saya tukar karena sayang anakan biola kita tukar dengan anakan sayur yang meninggal di biola karena ada nilai dan harganya nah ini kita lihat tadi baru netas 2 jadi yang 3 belum belum netas jadi kita akan lihat lagi ya nah jadi dalam beternak kita eksperimen kadangkala kita punya ini sebenarnya PB Ewing dengan debu ini saya anggap sebagai pasangan sayur karena kenapa karena tadinya ini PB Ewing split biola tapi karena sudah produksi kelima juga tidak keluar biola berarti saya anggap ini pasangan sayur ya nah jadi mudah-mudahan ini pada hidup semua ini lumayan ya dari sebelumnya saya panen dan sekarang juga panen banyak lagi oke itu yang bisa disampaikan buat para pencipta roket seluruh Indonesia dan juga para subscriber saya yang suka lihat video saya dan juga suka memonitor video saya silahkan yang belum subscribe silahkan like subscribe komen dan nyalakan loncengnya dan kalau bermanfaat silahkan di share ke teman semua oke itu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati